Polres Ngawi mengamankan seorang Oknum Kepala Dusun yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Setiap mau menjalankan aksinya, Kasun tersebut berjanji akan menikahi dan memberikan mobil serta rumah terhadap korban. Sumarno, 50 tahun, Oknum Kepala Dusun Reco Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar Ngawi, harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatannya, melakukan persetubuhan terhadap korban SC, 15 tahun yang masih di bawah umur. Kebenjatan pelaku ini diketahui saat orang tua korban yang tidak terima akhirnya melaporkan pada pihak kepolisian setelah mendapat laporan dari korban. Kapolres Ngawi, AKBP, Iwayan Winaya menjelaskan, jika mendasar laporan itu kepolisian mendaklanjuti dengan mengamankan pelaku. Kejadian itu bermula saat pelaku dan korban kenalan melalui sosial media, selanjutnya berlanjut dengan bertukar nomor ponsel dan berpacaran. Saat masa pacaran itu, korban sering dijanjikan akan didikahi dan dibelikan rumah hingga mobil, hingga akhirnya terjadi persetubuhan. Aksi bejahat pelaku sudah dilakukan sebanyak 4 kali, yakni di hotel wilayah Magetan dan Ngawi. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan dari pelaku dan korban. Polisi saat ini juga tengah melakukan pengembangan terhadap informasi nikah siri yang dilakukan oleh pelaku dan korban. Kita akan rilis perkara persetubuhan dengan anak yang tersangkanya sudah kita tetapkan dan kita laksanakan penahanan di Polres Ngawi dengan inisial SMN. Kalau dilihat dari pekerjaan beliau atau profesinya adalah seorang kasun di daerah Kedung Galar sana, di Kecamatan Kedung Galar. Ini dengan korban, dengan inisial SC, sudah melakukan persetubuhan, itu 2 kali di luar kota Ngawi dan 2 kali di Ngawi. Dilakukan di hotel semua benar? Betul sekali, dan ini adalah sudah kita amankan lokasinya dan petunjuknya bahwa melakukan di hotel. Korban masih dihormat? Betul sekali, saat ini sementara korban kalau kita lihat umurnya sekitar 16 tahun. Akibat perbuatannya, oktum kepala dusun itu kini harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.